Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, Lujito, mengatakan bahwa memang saat ini tunggakan pelanggan totalnya mencapai 31 miliar rupiah. Dengan rincian tunggakan pelanggan yang masih aktif sebesar 12 miliar rupiah, sementara tunggakan pelanggan yang sudah tidak aktif mencapai 19 miliar rupiah. Untuk mengatasi tunggakan pelanggan ini, Lujito mengatakan pihaknya akan melakukan pemberitahuan dan akan langsung mendatangi rumah ke rumah pelanggan yang menunggak. Selain itu pihaknya juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan pembayaran, diantaranya dengan Payment Point Online Bank, PPOB, sehingga diharapkan seluruh pelanggan bisa membayar tepat waktu. Memang saat ini tunggakan kita totalnya 31 miliar, tetapi itu terbagi dua. Jadi ada pelanggan yang sudah tutup, itu ada 19 miliar. Lagi validasi Pak, validasi itu ada 12. Nah yang kita akan lakukan ke depan adalah kita akan coba untuk mendatangi pemberitahuan ke rumah-rumah dan akan kita datangi juga, diselain pemberitahuan dengan kita datangi ke rumah. Terkait tunggakan pelanggan yang sudah tidak aktif yang diperkirakan sudah sejak sekitar tahun 2000-an, Lujito akan mengusulkan untuk dihapus. Sekiranya memang tetap tidak bisa ditagih. Pokoknya aktif itu, ini yang aktif kan 12 miliar. Aktifnya berarti sekitar 5 tahun. Kalau yang 19 ini sudah yang lama-lama, dari tahun 2000-an. Oh berarti memang sudah lama Pak ya? Nah, itu nanti kita usulkan kalau memang sudah bisa ditagih, kita usulkan dihapus. Tapi yang sudah lama. Jaini Pond TV memberi tekan.